Oke, ketemu kembali dengan saya ya Hari Bianto, selaku Tau Produs 99 dan sekaligus juga dosen untuk mantap kuliah di tanah air ya sempat ada tidak boring, tidak jenuh kupas tuntas, uber ya ulas berita hanya di kampus 7 saya punya ya Oke, sekarang kita yang tadi sudah alat-alat ya sekarang mengenai yang berbau, terbau gelas ya berbau kaca gelas ya ini adalah petuluh, ini hati-hati gelas-gelas kaca gitu tahun 90-an ya, anda belum lahir juga kayaknya disini banyak beberapa alat yang terbuat dari gelas ya kaca cuman, kalau kaca ya sesuai sekali kalau jatuh, pasti pecah ya atau pecah ya, apa pun jatuh juga bisa digunakan gitu, mungkin ditempelkan ya, atau kalau hati itu bisa digunakan pada puzzle oke, yang pertama ini anda tahu ya namanya apa ini elemeyer ini elemeyer itu termasuk alat dengan kebetulan rendah ya rendah disini ya memang memang disini ada ukurannya ya tapi kan enggak bisa betul-betul fit ini 500 mili itu enggak ya ini memang kalau ini elemeyer ini ya disini puluh 500 mili ya setengah liter ya ini termasuk alat rutin rendah dia elemeyer ini ya bisa untuk fungsinya untuk sampel ya untuk fitrasi itu untuk fitrasi begini ya jadi memang seperti ini modelnya elemeyer ini polungnya 500 mili termasuk kategori kategori kekelebihan yang sangat rendah jadi selalu mencampurnya sampel ya fitrasi juga dengan kategori oke kemudian ini ini namanya botol Biclar Biclar ya Biclar ya ini model seperti ini ya ya volumenya kadang-kadang tidak sesuai di botol ya bisa pernah ukur ini waktu itu waktu pemirsaan DO ya atau DOD itu disini alat volumenya 285 ya tapi setelah kita ukur sendiri dengan 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 belas ukur hanya 280 ini untuk pemirsaan DOD DO ya using micro-oxygen atau diesel oksigen untuk peneraman untuk sampel sampai dapat pengejar disini ya untuk sampel seperti ini dan bas ini tidak akan buka jadi ini ada sampel disini untuk pengejar nah kenceng ini karena nanti kan kocok-kocok kayak berdeket itu aja dari kafe-kafe bertender ini tidak akan berupa karena akan tutup sama bantu pas pasti pas kalau ada SPP kan serba pas ya serba pas pemilihan pas apa-apa pas kemudian ini juga namanya becker glass ini 500g kalau yang satunya lagi 1.500g ini ini juga sama ini termasuk ke belajar rendah ya rendah sini rendah ini rendah sedang tinggi sekali ini juga sama ini juga rendah ini fungsinya yang bisa kalau tidak untuk mau campur basah disini ya kemudian satu lagi ini adanya laburenflux laburenflux ini termasuk kategori ketelitian tinggi jadi lima rendah ini volumenya 500g 100g ini laburenflux ini termasuk kategori ketelitian tinggi ini pakai ini untuk pakai ini untuk pakai ini ini tempatnya kategori ketelitian tinggi tukur satuannya volumenya 50 mili yang 50 mili ini terbuka ya terbuka tapi kalau yang horizontal seperti ini malang ini posisi jadi 50 mili itu dari sini sampai sini 50 mili ini khususnya untuk alat untuk menitrasi menitrasi sampel ya di sini di atas-atas seperti ini nah untuk membacanya itu pakai meniskus ya jadi kalau kalau kita praktek masukkan sampel di sini mesti airnya cembung nah cembung ini biasanya kalau anda sulit membacanya paling lembut ini kan satu mili satu mili di sini ini biasanya pakai kertas kita lepaskan di sini nah ini berapa mili setelah itu ini ya sebagai tripod yang ya seperti ini kemudian ada juga nah ini ya untuk mengukur volume volume kotor ya kelas ukur ini ini satuannya 250 ini termasuk kebelitian yang yang sedang ya kemudian ada juga kita kukur kita kukur nah ini termasuk kebelitian yang tinggi ya ini saya pakai pinball atau bola karet ya saya ambilkan bola karet ya don't move ya saya akan panah mata ya Oke, ini pakai pinball ya Atau karet menghisap Ini ada S S itu sedot, itu hit Ini ada E, M,T ya Jadi tempatan ini Ini yang ujungnya yang disini Alat pinball ini atau karet menghisap Itu fungsinya untuk menaikkan larutan Misalnya, kalau kita mengambil asan sempat Aduh, es sempat pekat itu kan sangat berbahaya Itu pakai ini Masukkan, misalnya disini S sempatnya Terus itu anda tekan yang S disini S, disini akan naik larutannya Baru kalau sudah selesai Mau ditularkan Kita pakai E disini N, T ya Itu kosong Misalnya ini Aduh menutupi Ini juga sama Yang lagu rebut juga sama Ini juga sama misalnya Yang lagi Kemudian Ini juga rebut Manuti Nah Kita tuk Asian Nanti Kita tukar sama Ini ya satu lagi, ini labu reflux reflux labu reflux ini, ini sebenernya sama dengan elmeyer ya, tapi beda kalau elmeyer ini yang ada tebal-tebal di lehernya kalau ini kan enggak reflux ini untuk pembisaan COD biasanya satu paket ini labunya 11 refluxnya terus ini labu refluxnya ini 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 biar-biar satu paket satu paket pas pasti coba kalau di ini pakai apa ya? pasti lokok longgar nah itu kan lokok ya jadi longgar itu ya bukan jodohnya kata abgan kan jodoh pasti akan berkembang kata abgan ini ini harus pakai yang satu paket kayak kayak kreman pensi yang satu paket yang murah sama bibit ya nah ini satu paket nah sudah diletakkan pakai tripod nah disini ada dua selang nah di reflux ini di dalam itu ada tabung juga ini ada tabung juga di dalamnya ya jadi COD itu memang dipalaskan dipalaskan dengan api ya dipunsun atau kompor gas lah ya nah kalau jodohnya memang itu karena sumbernya pakai kalim di kromat ya K2 Cr2O7 jadi disini untuk sampelnya ada batu didiknya ada reken baginya ya terus ada kalim di kromat keluarannya orang ya kita masuk seperti ini nah disini ada selang 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 di atas sama selang di bawah nah yang ini nanti kita masukkan di keran disini ada kerannya ya jadi keran sekarang ini anda puter nanti waktu dipanaskan ini musiknya apa sih keran ini ini sebagai aneh terpendingin jadi kenapa kalau misalnya kita panaskan pakai kompor gas ini akan panas jadi kaca kalau dipanaskan kalau tidak ada pendingin pasti akan pecah kalau anda tidak percaya ada persekutih aja di rumah ada kompor gas depan ada gelas kaca itu gelas-gelas itu ada panasnya tidak akan pecah dan biar tidak pecah tidak panas itu ada yang pendingin jadi ini masukkan di keran stop keran stop keran itu dibuka nanti akhirnya mengalir disini nah ini turun gini seperti itu jadi selama COD itu kan kurang lebih sekitar pemanasannya 3 jam ya 3 jam 4 jam setelah itu didinginkan kurang lebih 2 jam jadi selama pemanasan kalau dipanaskan mesti kan segala benda cahaya itu akan menguap ya akan menguap nah biar nanti uap kuala ini tidak naik perlu ada pendingin jadi waktu dipanaskan ini air mengalir disini ini dingin gitu loh ada dingin ini dingin empuk ya tanya permen apa gitu ada ya jadi air mengalir disini terus keluar disini jadi pas nanti dipanaskan waktu latin akan naik terus akan turun karena disini dingin jadi dipanas ya itu di fisika juga ada campur hidup ada exotherum campur indotherum kalau di fisika sayang anda kan untuk produsenya tadi tidak ada fisika naik disini nah misalnya kalau airnya diganti airnya dari sini ini inlet ini outlet awalnya kan inlet ini outlet kalau dibalik ini inlet ini outlet nanti airnya tidak akan naik kesini hanya disini aja jadi itu saya pernah dicoba ya ini dicoba awalnya kan dari bawah ini inlet naik terus outlet gitu kan saya balik inletnya dari atas kesini terus gue lepati kesini akhirnya itu hanya sampai kesini aja gitu tidak akan naik jadi sini dingin sini panas jadi fungsi area pentingnya seperti ini ya untuk cod ya jadi memang kalau cod itu semi-peroxididimen ya itu memang lama dibanding dengan biasa cod ya karena nilai cod itu 2-3 kali lipat dan nilai cod ya kalau cod kan biologis biologis oksididimen yang dibuat oksidid secara biologis ya jadi cod itu entah itu zat organik atau racun atau logam atau anorganik itu bisa diure oleh buku cod nya karena menggunakan kalim di kerongan warna orin ya ini yang untuk reflux ya ini juga sama ini juga sama ya ini yang model model terbaru kalau ini kan sama sih sebetulnya seperti ini seperti ini nah ini kan sama ini pipa nya selangnya yang kecil putih ini masuk ke sini ya naik disini bawahnya bentuk bentuk spiral bentuknya bentuknya langsung turun turun nah ini terus turun sama dengan ini cuma kalau disini kan pipa dalamnya bentuknya lurus ya vertikal kalau ini kan bentuknya spiral spiral ini ini alat-alat yang terbuat dari gelas atau kaca ya yang membantu kita untuk pemeriksaan parameter ya atau alat bantu lah oke saya pikir untuk alat-alat kaca sudah kami sampaikan ya untuk Anda berkenan ya meskipun tidak 100% karena ini praktik secara dari ya secara pendana ya ini 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 ada macam-macam ini pakai pengaduk ya untuk apa? untuk aduk-aduk untuk aduk-aduk untuk aduk-aduk misalnya kalau membuat anda larutan ya misalnya membuat pengenceran ya pengenceran kan konsumrasi larutan ya tapi biasanya kan pada raja cair ya raja cair itu kan siap nambah aja itu kan karena pelarutnya yang baik bisa cair itu untuk larut kan ini biasanya pakai aduk-aduk gas yang kecil ini yang 50 mili ya jadi aduk-aduk aduknya ke kiri ke kanan aja ya kalau orang tawak itu tawak kan ke kiri ke kanan gitu jangan seadal jam mungkin seperti ini kemudian ada juga namanya jarum osel ya jarum osel itu biasanya untuk misalnya untuk mikrobiologis ya misalnya untuk praktek sanitasi makanan atau air atau apa itu mikrobiologi ya dari bakteri kapang jarum itu itu bakteri itu juga bisa yang model-model lama gitu ya pakai ada tabung lukam gitu ya pakai tangkas peneluan nah sekalian-kalian juga sama ambil misalnya misalnya dicampai seperti ini seperti ini yang jarum-jarum besoknya oke saya lihat cukup ya oke ini udah cukup ini jadi kekurangannya nanti kalau ada yang kurang lagi kita susulkan kemudian ya sometime terima kasih terima kasih